Macbook Pro dirilis di tahun 2020 dan tersedia dengan harga dimulai dari $1.299 atau sekitar 19 juta rupiah. Ini adalah laptop yang akan kita review kali ini. Oke sebelumnya, let me welcome you back. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan dial-nya di sini. Dengan begitu, setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasi. Di sini adalah ringkasan dari detail performa dari laptop ini. Macbook Pro diunggurkan untuk fotografi, coding, video editing, audio, dan gaming. Di sini adalah 3 unit yang kita dapatkan setelah unboxing. Ini adalah charger-nya. Di sini dapat kalian lihat, ada logo Apple di sini. Seperti ini. Dan ini juga dapat dibuka untuk dicolokkan ke terminal. Untuk bisa nge-charge-nya. Oke. Seperti ini. Iya. Oke. Untuk selanjutnya, yaitu adalah kabel ya. Ini adalah kabel Thunderbolt. Terbaru. Port terbaru. Dari Apple. Seperti ini untuk ujung yang satunya. Tepat kalian lihat di sini. Oke. Seperti yang dijelaskan di website Apple.com. Ini adalah port paling andal dan serba guna yang pernah ada. All power at its course. Dengan lebih dari 4 GHz. Untuk turbo post. Dari prosesornya. Di sini juga mereka jelaskan. Kecepatan proses. Untuk beberapa aplikasi populer. Seperti Autodesk Maya, Blackmagic Fusion, dan The Premiere Pro CC. Oke. Langsung saja kita lihat. Untuk laptop Macbook Pro. Yang berslogan. Portabilitas yang bertenaga. Dilengkapi dengan grafis yang membuka mata Anda. Ini dilengkapi dengan prosesor Intel generasi ke-10. Ya. Dapat kita lihat di sini. Ini adalah bungkusnya. Di belakangnya ada beberapa keterangan penggunaan. Oke. Langsung saja kita buka laptopnya. Untuk desainnya memang sangat bagus ya. Memang terlihat sangat elegan. Dengan logo Apple-nya di sini. Seperti ini. Oke selanjutnya kita akan coba lihat untuk ketebalannya. Ya. Seperti yang kalian lihat di sini. Mereka sangat tipis ya. Sangat tipis. Ini adalah pada bagian bawah dari laptop Macbook Pro. Semacam getah di sini. Untuk mencegah slipnya. Dan di sini juga ada keterangan. Made in. Ya kira-kira seperti itu untuk bagian bawahnya. Dapat kita bilang ya. Ini adalah laptop yang memiliki spesifikasi tinggi. Dengan desain yang tipis. Oke langsung saja kita coba untuk mulai gunakan laptopnya. Seperti ini. Dapat kalian lihat di sini ketika saya membuka ini. Maka sistem operasinya. Terbooting secara otomatis ya. Kalian lihat di sini. Ada logo Apple di sini. Oke kita letakkan seperti ini. Biar mudah dilihat. Ops. Kita login terlebih dahulu sebelumnya. Ketika saya membuka laptop ini. Seperti ini. Mereka dapat dikatakan memang desain yang kokoh. Ya dapat kita lihat di sini. Ini adalah tampilan home dari sistem operasi Mac OS terbaru. Salah satu keunggulan utama dari laptop Mac Pro yaitu adalah touch baranya. Ini adalah kombinasi yang membuat tampilan keyboard kita menjadi seperti magic atau sihir ya. Oke langsung saja kita coba untuk touch baranya ya. Di sini kita dapat dengan mudah untuk mengubah pengaturan. Kita bisa flik seperti ini. Colek ya. Selain itu perlu kalian ketahui untuk kita dapat mengetahui apa spesifikasi dari laptop Mac. Maka kita dapat mengklik pada bagian icon Apple di atas. Kemudian pilih about this Mac. Seperti ini. Mungkin kurang jelas ya. Untuk melihat dari kamera. Untuk touch baranya sendiri. Mereka dapat diatur berdasarkan software. Dapat kalian lihat seperti ini. Ketika kita membuka browser Google Chrome. Maka di touch baranya akan ada pilihan seperti ini. Keunggulan lainnya dari Mac Pro yaitu adalah touch ID. Di sini kita dapat mendapatkan keuntungan dari sisi keamanan. Dengan autentikasi cepat dan mudah untuk keamanan. Oke, let's see. Ini adalah bentuk fisik dari touch ID-nya. Kita dapat mengaturnya dengan fingerprint kita. Dan mereka juga dapat diklik seperti ini. Dilengkapi dengan chip Apple T2 Security. Ini merupakan tingkat keamanan tinggi yang baru dari Apple. Kemudian untuk SSD. Ini akan membuat pekerjaan selesai bahkan lebih cepat. Thunderbolt 3. Ini juga merupakan keunggulan utama dari Apple Macbook Pro. Yang merupakan port paling andal dan serba guna yang pernah ada. Ini adalah untuk bagian kanannya. Di sini juga terdapat audio jack ya. Di sini. Dan ini untuk bagian kirinya. Thunderbolt 3 ini menggabungkan bandwidth ultra tinggi. Dengan keserba gunaan tingkat tinggi industri USB tipe C. Sampai di sini kita telah mengetahui beberapa fitur. Utama dari Macbook Pro. Seperti ini salah satunya. Nah, dia akan berubah sesuai dengan referensi dari software yang kita buka. Keyboardnya sendiri juga terbilang lebih nyamannya. Untuk display dan audionya. Mereka memiliki slogan di sini. Indah di mata dan berdu di telinga. Dan pada bagian bawahnya yaitu adalah detailnya. Dapat kalian lihat di sini. Untuk layarnya memang smooth ya. Mereka terlihat lebih jelas dan tajam. Kemudian untuk audionya. Kita coba putar di sini. Kita tes audionya ya. Tunggu biar saya dekatkan lebih ke kamera. Seperti ini. Dapat kalian lihat juga ya. Pada bagian touch bear-nya. Mereka juga berubah. Dan kecuali tombol. Untuk pengetahuan audionya. Nah ini adalah bagian speaker-nya ya. Seperti yang kalian dengar di sini. Mereka benar-benar high quality audio ya. Ini adalah sisi dari speaker bagian kirinya. Ya. The next one is keyboard dan trackpad. Macbook Pro membuat ruang kerja kita menjadi lebih senyap dan nyaman. Oke. Mari kita coba tes untuk keyboard-nya. Cukup senyap ya. Seperti diberikan peredam untuk bunyinya. Sehingga saat kita mengetik. Maka hal tersebut tidak akan mengganggu kita. Terkait tingkat kebisingan keyboard. Kemudian keunggulan lainnya yaitu adalah sidecore. Dengan keunggulan ini, sidecore. Mereka memudahkan anda untuk memperluas ruang kerja. Dengan menjadikan iPad sebagai layar kedua untuk Mac. Selain itu, kita juga dapat mencerminkan layar agar keduanya menampilkan konten yang sama. Next, goreskan kreativitas anda dengan Apple Pencil. Dengan keunggulan dari sidecore, kita dapat menggunakan Apple Pencil untuk digunakan pada software program seperti Adobe Illustrator. Untuk mengedit foto di Affinity Photo atau membuat model 3D di software ZBrush. Oke, seperti itulah kira-kira. Overall, it's a very good laptop. Terima kasih.